Hai sahabat, jumpa lagi dengan Tutsugi dari kanal Bali Jani Sekarang saya akan bertutur tentang fenomena menarik menyangkut sepasang suami istri yang pernah memerintah kerajaan Bali di masa lalu Boleh jadi ini fenomena paling unik di dunia sepanjang zaman Mengapa? Karena mereka adalah saudara kemar buncing atau kemar laki-laki dan perempuan Yang pada masa kecilnya hidup terpisah tetapi setelah dewasa dipersatukan sebagai suami istri Namun, sebegitu jauh belum ditemukan sumber yang mengungkap tentang kisah masa kecil mereka Sumber-sumber yang ada seperti babat area dan babat pasir hanya memberikan informasi seputar mereka setelah naik tahta bersama Siapakah mereka? Mari kita simak bersama setelah ini Menurut buku babat pasir Mahagotra Sanak Saptarshi yang naik tahta sebagai raja Bali di Pejeng pada tahun 1178 adalah suami istri, Dana Direja Ketana dan Dana Dewi Ketu Mereka bergelar Mahaswara Mahaswari atau Maheswara Maheswari tetapi kemudian lebih dikenal sebagai Sri Masula Masuli Mereka naik tahta menggantikan adik kunti ke tanah ayah mereka yang telah wapat dan telah dicandikan di Sandimani di daerah yang putih Serokadan Tetapi menurut sejarah bali.blogspot.com mereka memerintah sejak tahun 1325 sampai 1328 dan merupakan putra-putri dari Raja Sri Jayakasunu Terkait kelahiran Sri Masula Masuli, Nusabali.com menyebutkan bahwa Sri Jayakasunu bisa memiliki keturunan hingga lahir kemar buncing Sri Masula Masuli setelah mohon berkah dari Tirta Salaka di Pura Keraban Langit Pura yang terletak di sebuah lembah di tepi sungai di desa adat Sading kecamatan Mengui ini masih ada sampai saat ini dan masih menjadi tempat untuk memohon berkah keturunan selain untuk keperluan melukat Berada di dalam goa, tempat suci ini tidak sepenuhnya tertutup Ada sebuah lubang cukup besar dari atas yang menyinari sebagian isi goa Itulah sebabnya mengapa Pura ini dinamakan Pura Keraban Langit Yang berarti Pura Beratapkan Langit Pura ini diakini sebagai asal usul lahirnya Sri Masula Masuli Dalam menjalankan pemerintahan, mereka didampingi oleh pati, para mantri, dan bahu dana selain bagawan kekerajaan Seperti Empu Genijaya, Empu Semeru, Empu Gana, dan Empu Kuturan Sejak Sri Masula Masuli memerintah, Puri Pejeng yang terletak di sebelah barat sungai Pekerisan dan di sebelah timur sungai Petanu menjadi ramai Waktu itu ada perintah dari raja untuk menjadikan Tirta Empul sebagai periangan betara indera Selain itu juga menjadikan mengening sebagai periangan betara yang suci nirmala Untuk pembangunan tempat suci itu, Empu Kuturan memberikan ukuran baik mengenai tata ruang maupun tata bangunannya Sesuai dengan ketenuan lontar Asta Kusali Rakyat pun bersuka cita karena perhatian raja terhadap pembangunan prasarana peribadatan sangat besar Pembangunan tempat suci itu langsung dipimpin oleh Sri Masula Masuli didampingi Empu Kuturan Seluruh lapisan masyarakat dikatakan berpartisipasi dengan menyumbang bahan bangunan Antara lain berupa padas dari masyarakat desa belah batu, pejeng, dan tampasiring Diawali dengan pembangunan pura Tirta Empul dan mengening Kemudian dilanjutkan dengan pembangunan pura lainnya seperti ukir gumang, jempanam mani, alas arum, penataran sasi, pusertasi, dan mani ngereng Dalam tempoh sekitar 3 tahun, seluruh pura tersebut sudah selesai dibangun Ada pun konsep pembangunannya berasal dari Jawa yang dibawa ke Bali oleh Empu Kuturan Setelah itu dibangun pula beberapa pura lainnya seperti pura batu madag di Besaki, pariangan betara di Batu Menyenang Pariangan betara di Pintu Haji, pariangan betara di Kedaton, dan masih banyak lagi Yang perlu dikenang dan direnungkan adalah sabda Sangyang Dharma Tripurusa Bahwa diharuskan untuk menyelenggarakan upacara dan barang siapa berani melanggar akan kena kutub Sangyang Dharma Tripurusa tiada lain adalah Brahma Wisnu Iswara dalam wujud Sangyang Trisati Di sana Sang Tiga itu dibuatkan simbol berupa arca dengan mencontoh keadaan di Majapahit Sehingga jumlah arca tidak terhitung banyaknya Begitu juga di Pemerajan Sri Masula Masuli di Pejeng ditempatkan berbagai ragam dan bentuk arca Arca yang dibuat menggambarkan Sangyang Siwa dan Buddha Ada juga arca berbentuk gana yang dipercaya sebagai penyelamat dunia Begitu kula arca berwujud indera para resi termasuk widyadara-widyadari dan hewan baik yang berkaki empat maupun dua Saking banyaknya arca yang dibuat, ruangan puri Sri Masula Masuli jadi penuh sesak Meskipun begitu beliau tidak merasa terganggu Beliau berharap seluruh betara berkenan menjiwai arca-arca itu Pada saat itu Sri Masula Masuli memeluk agama Siwa Buddha begitu juga seluruh rakyat beliau Dengan adanya persembahan pura-pura dan arca-arca itu akibatnya masyarakat Bali pada berdatangan untuk melakukan persembayangan Persembahan tulis masyarakat tidaklah sia-sia Betara-betari berkenan melimpahkan anugerahnya Buktinya apapun yang ditanam tumbuh subur Tidak ada penyakit dan hama yang merusak pertanian Karena produksi pertanian meningkat, harga barang-barang jadi murah Disebutkan yang menjadi bagawanta pada waktu itu ialah empu geni jaya yang berhasil menciptakan keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan rakyat dan negara Sampai sekarang ajaran beliau ditaati seperti misalnya dalam hal menyelenggarakan upacara Begitu juga ajaran beliau yang bersumer dari sastra agama Termasuk yang berkaitan dengan Weda Japa Mantra seperti Regweda, Yayur Weda, serta semua petunjuk pengelukatan atau penyucian Demikian peran sang catur sana, terutama empu geni jaya bersama empu kuturan Khususnya dalam ritual dan spiritual selama pemerintahan raja suami istri Sri Masula Masuli Menurut babat basak maha gotra pasak sana Sabtresi, mereka bertakta sebagai raja Bali selama 77 tahun Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya